Deddy Miswar dorong anak muda ramekan Pilgub Jabar 2024 Deddy Miswar masuk dalam radar beberapa lembaga survei terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024 Meski demikian, mantan wakil gubernur Jawa Barat itu menyatakan hingga kini belum memikirkan bakal berlagak kembali pada Pilgub Jabar 2024 Hal itu diungkapkan pria yang juga merupakan pendiri Partai Glora usai menghadiri acara nonton bareng film Naga 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 di salah satu bioskop kota Bandung Merabu 22 Juni 2022 Kalau secara survei wajar kalau ada nilai Kan masuk ke dalam kandidat calon gubernur Jabar dari sejumlah lembaga survei Karena saya pernah jadi wakil Jabar, pasti ada nilai Tapi kan belum tentu, kita harus maju lagi ya Kata Deddy Miswar Politikus yang juga aktor ini malah mendorong generasi muda atau sosok lain untuk berlagak meramaikan Pilgub Jabar 2024 Ya yang lain lah, kami sudah cukup urusin ini aja lah Anak-anak muda lah yang mau maju di bidang politik atau memberikan kesempatan kepada yang lain Barangkali banyak tokoh di tanah parayangan yang mau maju Sementara itu terkait kesiapan pemilu legislatif tahun 2024 Deddy Miswar mengatakan, siap turun gunung untuk membantu kampanye partai ini pada Pilek mendatang Saat ini sudah mulai menyentuh jaringan-jaringan yang ada di Jawa Barat Ada dari komunitas film, lingkungan, dan komunitas seni lainnya Kata Deddy Miswar Deddy Miswar yang juga menjabat sebagai kedua bidang seni budaya DPN Partai Glora menuturkan Partai tersebut memiliki target yang cukup besar di pemilu 2024 Sehingga dibutuhkan fokus serta kerja keras Dan memang target kita ialah menjadi partai pemenang Minimal 3 besar di nasional, kata dia Sementara itu, Ketua DPNP Glora Jawa Barat, Haris Yuliani Menambahkan, pihaknya semakin optimis ada dukungan dari salah satu tokoh Jawa Barat Dalam pelaksanaan kampanye Pilek nanti Menurut Haris, sampai saat ini Nama Deddy Miswar masih sangat diperhitungkan dalam dunia politik